Selamat datang di channel kami, jangan lupa klik like dan subscribe, serta bagikan video ini. Karya-karyanya yang termasyur antara lain keris Kiai Naga Sasra, Kiai Sengkelat dan Kiai Carubu. Sebelum menikah dengan Dewi Rasaulan, Empu Supabragama Hindu kemudian memeluk agama Islam setelah berdialog dengan Sunan Kalijogo. Dalam satu legenda dikisahkan, Sunan Kalijogo meminta tolong untuk dibuatkan keris koten sembelih pegangan untuk menyembelih kambing. Lalu diberikan calon besi yang ukurannya sebesar biji asam jawa. Mengetahui besarnya calon besi tersebut, Empu Supo sedikit terkejut. Ia berkata besi ini bobotnya berat sekali, tak seimbang dengan besar wujudnya dan tidak yakin apakah cukup untuk dibuat keris. Lalu Sunan Kalijogo berkata kalau besi itu tidak hanya sebesar biji asam jawa tetapi besarnya seperti gunung. Karena ampu perkataan Sunan Kalijogo, pada waktu itu juga besi menjelma sebesar gunung. Setelah jadi keris, kemudian diserahkan kepada Sunan Kalijogo. Begitu melihat bentuknya, Sunan Kalijogo menjadi kaget karena kagum dan hasil jadi keris itu berbeda jauh sekali dengan yang dimaksudkan. Maksud semula untuk dijadikan pegangan lebay, ternyata yang dihasilkan keris jawa asli Majapahit, luk 13. Karena berwarna kemerahan, keris itu dinamakan Kiai Sengkelat artinya bersemu merah sedangkan jumlah luknya ada 13. Lalu ampu Supo diberi lagi besi yang ukurannya sebesar kemiri. Setelah dikerjakan, jadilah sebilah keris mirip pedang sudut seperti golok atau belati. Begitu mengetahui wujud keris yang dihasilkan, Sunan Kalijogo sangat senang dan dinamakan Kiai Carubuk. Pada suatu hari Sunan Kalijogo hendak pergi ke Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Dalam perjalanan ditemani beberapa santri dan prajurit demak yang ikut, termasuk Raden Joko Supo, Ki Ageng Malanggati, Sheh Nur Samsudin dan Ki Ageng Bantar Bolang. Perjalanan rombongan Sunan Kalijogo pun sampai di perbatasan Kadipaten Siraung setelah melewati hutan yang bernama Alas Siroban, sekarang Alas Roban. Adipati Siraung yang belum mengakui Kesultanan Demak tidak mengizinkan rombongan tersebut melewati wilayahnya sehingga Sunan Kalijogo memutuskan bermalam di timur wilayah Siraung. Pada suatu malam Sunan Kalijogo melakukan sholat malam dan bermunajat pada Sang Halik, terjadilah peristiwa aneh di mana di bekas tapak kaki Sunan Kalijogo ditemukan besi pamor sebesar buah sawo. Besi tersebut diserahkan pada Raden Joko Supo untuk dibuat menjadi sebuah keris. Keris. Setelah selesai dan jadi keris kemudian diserahkan pada Sunan Kalijogo yang memberikan nama pada keris tersebut sebagai keris Kiai Tapak. Keajaiban terjadi lagi, Kadipaten Siraung beserta Adipati dan rakyatnya telah lenyap dan wilayah Siraung menjadi lautan. Sunan Kalijogo lantas memberikan nama tempat tersebut dengan nama Pemalang dan memerintahkan Ki Ageng Malang Gati untuk memimpin wilayah tersebut disertai Sheikh Nur Samsudin. Keris Luk 13 yang bernama Kiai Tapak diserahkan kepada Kiai Ageng Malang Gati. Sampai zaman pendudukan Jepang pusaka tersebut masih berada di Pendopo Kabupaten Pemalang namun setelah itu tidak lagi diketahui keberadaannya sampai sekarang. Sunan Kalijogo pun melanjutkan perjalanan beliau ke Cirebon tanpa ada halangan berarti hingga kembali lagi ke Demak Bintoro. Suatu ketika terjadi perpecahan politik antara Ratu Kalinyamat dengan Aryo Panangsang Adipati Jipang Panolan. Raden Joko Supo yang tidak ingin terlibat di dalam kanca politik memohon petunjuk dari Sunan Kalijogo yang memberikan Dawu. Supo jeneng siro saiki budalo menyang dusun sumyang jimpe netepo ingpapan kono anggawe pusoko lanung budawu ingsun nalikowis ono pepadang ingkrojo. Di tempat yang baru tersebut Empu Supo membuat keris yang diberi tulisan nama dusun sumyang jimpe dalam aksara Jawa. Di dusun tersebut Empu Supo membabar keris yang diberinya ornamen pada bagian gandik kanan kiri yang dalam pakem keris dikenal sebagai dapur putut, baik tanpa luk maupun yang berluk. Zaman sekarang banyak orang yang membicarakan tentang keris ungyang yang sesungguhnya bersal dari kata sumyang, namun hanya sedikit orang yang tahu sejarahnya. Saat perseteruan politik di demak berakhir dan tahta jatuh kepada Joko Tingkir menantu Sultan Trenggono Putera Raden Patah, Raden Joko Supo diperintahkan oleh Sunan Kalijogo untuk mengabdi ke pajang dengan membawa bukti keris buatannya. Empu Joko Supo sowan ke pajang dengan maksud untuk mengabdi dan menyerahkan bukti sebila pusaka. Pada saat itu Sultan Hadi Wijoyo sedang memeriksa seorang tersangka dan terpidana, dengan wasilah pusaka keris sumyang jimpe yang dibawa Empu Joko Supo, tersangka tersebut ngomyang, bicara tanpa kendali, dan kasus tersebut selesai karena pengakuan dari tersangka sendiri. Pisauanan Empu Joko Supo diterima oleh Sultan Hadi Wijoyo. Keris pusaka beserta empunya dianugerahi gelar dan nama yang sama yaitu keris Kiai Unyang dan Empu Kiai Unyang. Sekedar tambahan, letak keberadaan makam Empu Supo diakini ada di beberapa tempat, antara lain Gresik, Tuban dan lain-lain. Gresik sendiri ada dua makam Empu Supo yaitu berada di situs sejarah Giri Kedaton dan kawasan Gua Suroviti. Untuk makam Empu Supo yang ada di situs Giri Kedaton itu tak berbeda dengan makam-makam kuno lainnya. Andai tak ada papan nama bertuliskan makam Empu Supo, mungkin makam itu tak akan menarik perhatian pengunjung. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa di Gresik ada dua makam yang berbeda untuk sosok yang sama. Namun untuk pastinya lokasi makam, belum bisa ditentukan karena masing-masing mengklaim asli. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah. Selamat soalan. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax